Intro Halo Sarah Dix dan para pemburu Ketemu lagi di Daerian Misteri Sarah Ini Karena kemarin videonya Fail Jadi harus mengundang kembali Vlog Hai Maaf ya di repotin Gak apa-apa Gak apa-apa Atau masih bermasalah dengan yang itu Oke Ini kita tetap Ngebahas teror Si Kuntilanak Yang menghantui Vilo Jadi di video yang rosak kemarin Kami bertiga Membahas Sosok Kuntilanak Yang selama ini Gangguin Vilo Vilo ceritain lagi dong ke teman-teman Gangguannya dan Berapa lama sudah diteror oleh Sasak ini Oke Jadi Aku diganggu dia itu Kalau gak salah Sudah dari 5 tahun lalu Asalnya dari Satu pohon Besar depan rumah Jadi aku gak sengaja pada saat itu astral Keluar Terus Lihat matanya Aku gak tahu Kalau saat itu kita gak boleh liat langsung kan Jadi saat aku liat langsung itu Dia kayaknya marah Terus dari jauh Langsung mendekat Disini Lalu teriak Teriak akhirnya ngikut selama sebulan Kayak di teror Habis-habisan Tiap tidur itu ketemu Tiap tidur ketemu Tapi dari teror yang tadinya benci Kok lama-lama jadi Ada yang Aneh gitu Gangguannya berubah Ke belayan Pelukan Perangkulan Sampai pernah Aku gak sengaja lagi astral Terus aku liat Tidur persis di sebelah Di satu kasur Yang sama Lalu gangguannya meningkat lagi Beberapa kali dinyoba masuk Terus Bikin Semua penghuni yang ada di sekitar itu takut Dan sampai sekarang Sempat diusir 6 kali 5 tahun Terus kembali lagi ya Oke Jadi 5 tahunnya lama banget 5 tahun lama banget Jadi di video yang kemarin Kita sebenarnya Sempat memanggil sosoknya ya Kita panggil sosoknya Dan sempat digambarin sama Wisnu Wisnu bisa kasih liat gak Yang sosok Yang selama ini menghantui Vilo yang serem Ya Oke Sosoknya seperti ini Waktu kemarin itu Dia sempat bercerita Memperlihatkan Masa lalunya gitu ya Jadi memang Dia itu Seharusnya Atau Seharusnya Dia menciptai Orang yang Mirip Seperti Vilo Tapi entah kenapa Ada masalah Jadi Gak jadi Si Yang seharusnya Jadi calon suaminya itu Gak bisa menikah sama dia Karena Si Laki-laki ini Sudah dijodohkan Jadi memang ada Perjanjian keluarga Perjodohan keluarga lah Mbak lupa deh Dia buruknya gitu ya Iya Lukanya sih Lukanya Oh Oke Apa sih Di badannya dia banyak ini loh Banyak luka Lihat gak sih Terus mukanya Hancur Mukanya hancur Di badannya banyak luka Sayatan Jadi Orang yang sudah nyakitin Karena dia sakit Jadi gak tau ya Apa yang ada dalam pikirannya Tapi kayaknya Dia mau Mencoba menghilangkan Sakit hatinya itu Dengan melukai dirinya Dengan harapan Yang sakit disini Bisa Gak Apa ya Gak dirasakan Karena sakit fisik gitu Ternyata Gak membantu Dan akhirnya dia Gunung dirinya Loncat Lompat Jatuhnya kepala dulu Makanya Filo selama ini Kalau melihat wujudnya Berbagian sini ya Kita sempat dapat Kurang lebih wujud Muka aslinya Muka aslinya Kemarin kita panggil Namanya Nuning Ini wujud aslinya Bone structure nya tuh Emang teges Emang tinggi Tinggi orangnya Tinggi ya Tinggi Untuk perempuan Indonesia Dia tinggi gitu Maksudnya tulangnya gede-gede Kita barusan Sempat ngobrol lagi Sebelum ini Mulai ngerekam ya Kan kita kemarin itu Udah Udah mencoba untuk Bernegosiasi Sama sosok ini Maksudnya Kamu mau apa sih Kok mengganggu Filo terus gitu Tapi ternyata gimana Filo ceritain setelah Pulang dari sini Kemarin itu Setelah pulang dari sini Kemarin Pusing banget sih Sepanjang perjalanan Migran Kayak penolakan gitu Terus malamnya Langsung diganggu Malamnya langsung diganggu Melihat Cuma dia diem doang Persis kurang lebih Ya lima kali lah Ketemu lagi Tapi ya cuma diem doang Melototin Tapi mancing Mancing aku Buat astral gitu Tapi kamu gak kepancing Beberapa kali terpancing Karena kan Yang mungkin pertama Kedua Ketiga Takut Jadi berusaha Untuk terpancing Sampai yang keempat Kan jadi penasaran juga Jadi yaudah Sengaja keluar aja Pokoknya jauh Belum aku tanya Tapi dia diem aja Diem dong Diem sambil melototin Di belakang pintu Lebih marah ya Lebih kemarah Marah Jadi kemarin itu Kita udah mencoba Untuk cara baik-baik ya Maksudnya Kita mencoba Untuk mengingatkan dia Kembali Dengan sosoknya Yang ini Eh sorry Yang ini Tapi Biasanya Kalau mereka Yang Bunuh diri Atau Meninggal yang gak wajar Dan Terlalu tenggelam Pada dendamnya Akhirnya Dia Dikuasai oleh Sosok yang Atau energi Yang lebih besar Yang gelap Akhirnya jadi Seperti ini Mbak gak tau ya Vilo Tapi sepertinya Dia udah Jauh tenggelamnya Jadi Sisi negatifnya itu Udah Menguasai dia Dendamanya Terus gitu Apa Rasa ingin memiliki Dan dia ngeliat Vilo Oh ini mirip Sama orang yang Gue cinta Gitu Yang gue gak pernah bisa Gak pernah bisa Dapetin Dan yang bahayanya Disini adalah Karena Vilo bisa astral Dia Tidak lagi Suka sama Vilo Tapi Bukan mau jagain Tapi lebih Mengajak Vilo Untuk Ke alamnya Oh sama dia Gak perlu berusaha Untuk Ke alam kita Jadi kan Vilo kan yang udah dateng Ke alamnya mereka Jadi Lebih gampang Lebih gampang Lebih mudah Jadi kayak Effortless Jadinya gitu Iya Tapi gak tau nih mbak Gimana ya Nih teman-teman Kalian Yang pada Suka ngomong Pengen liat Pengen liat Pengen ngerasain Apa segala macem Ini Ini gak gampang loh Karena Lima tahun itu Waktu yang lama Maksudnya Mungkin Tapi buat Vilo Mungkin ya Ini mbak Kayaknya Kita akan bantu Kita akan cari jalan keluar terus Gimana caranya Supaya si sosok ini Gak gangguin Vilo Lagi Tapi Mungkin ini prosesnya Vilo juga Untuk latihan Ini coba sih Iya kan Jadi Yang maksudnya Untuk orang yang punya gift Kayak Vilo Kayak memang perlu Melewati ini Mungkin kali ya Iya karena kan Di usia Vilo yang Si belia Asik belia Emang harus melalui Proses ini Supaya Vilo Terbiasa Dan latihan Untuk Kayak grounding nih Kayak ini badan gue Kayak lo gak boleh Lo gak punya Gak punya Kuasa atas badan gue This is my body This is my sanctuary Lo gak boleh Kurang ajar Lo gak harus punya etika Ngerti gak sih Kayak gitu Tapi karena gampang kepancing keluar Kadang aku bingung Kalau udah keluar Harus bersikap Kayak gimana Soalnya kan kebetulan Soalnya kan temen-temen sekitar Gak ngerti Kalau aku tuh keluar Kayak gimana Jadi aku tuh Aku kan sama dia Ngeusirnya Ngeusir kasar ya Kan gak boleh kan sebenarnya Tapi pas ke dia Aku gak berani Belum nyoba untuk Ngeusir kasar Kok udah terasa Ini 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 udah kalah Karena Energinya dia itu Mengintimidasi Vilo Itu yang merasakan Waktu pertama Mbak Pangil Yang dia di pintu ini Itu Kayak rasanya Dia ngasih tuh Interintimidasi Dengan sosoknya Dia yang mengerikan ini Mengintimidasi Supaya kita takut Sosok Energi negatif Yang sudah Mempengaruhi dia ini Sudah jelas Ingin memancing kita Supaya Kita takut Supaya kita lengah Supaya Bisa Dikuasai Ngerti gak sih Vilo Kayak gitu Nah kita harus lawan itu Kalau Mbak bilang sih bisa sih Pasti bisa Dan Ini Fokus Capa namanya Nuning ya Nuning Fokus Kesini Kamu inget Kamu ini Kamu ini Kamu Kayak gini Wujudnya Kamu tuh bukan Kayak Wujud mengerikan Yang sekarang Kamu suka Dateng ke Vilo Ini kamu Kita memang Kita bertiga Kita semua yang ada disini Ini gak bisa Membantu kamu Atau Mengulang Apa yang sudah terjadi Kamu kan Mengakhiri hidupmu sendiri ya Maksudnya Sebenarnya Mungkin kan Ada jalan lain Tapi Kamu harus inget Ini Form kamu Ini Wujudmu tuh Seperti ini Bukan seperti yang sekarang Mungkin saya gak bisa Gak punya Apa ya Saya hanya bisa Membantu Vilo Tapi kuncinya Ada di Vilo Tapi dia gak nyekek kan Enggak sih Enggak ya Dia jaga jarak kan Jaga jarak Kalau yang lain Mungkin kayak Kasar kan Dia enggak sih Dia enggak Dia Elus Belai gitu Oke Kemaren itu Tahun lalu ya Vilo Kita pernah usir inget enggak Iya Tahun lalu Tahun lalu usir Dia kembali lagi Balik lagi Gila ya Hah Ya gimana ya Kalau kayak gini ya Setelah yang mbak Aku sempet Coba lagi Sempet Oh iya Sama orang ya Sama orang Terus tahan Cuma dua bulan Balik lagi Tapi kalau misalnya Case kayak gini Apakah kita mesti Confirm Maksudnya mbak Confirm dia Gitu ya Atau Soalnya Untuk waktu 5-6 tahun Itu kan lama Iya Mbak sih Pasti akan terus mencoba Untuk membantu Vilo Supaya dia pergi Gitu Tapi kalau Mbak masih mau mencoba Dengan cara yang Maksudnya Gak mau Confirmnya Gak mau dengan kekerasan Gitu Maksudnya Gue akan coba dulu Sekali lagi Dengan Mengingatkan dia Sosoknya yang ini Oh SP2 nih ya Mengingatkan dia Dengan sosoknya yang ini Tapi nanti Vilo laporan Kalau misalnya memang Sampai Dia masih terus Kekeh Mengganggu Vilo Ya udah Mau gak mau Nanti Dengan tim Kita akan Melakukan pengusiran Kasar sih Kasar sih jadinya Kalau misalnya Musiran Tapi ya Tapi gak apa-apa Tapi sekarang Mungkin juga untuk Vilo Itu prosesnya Vilo harus latihan Karena nanti Untuk kedepannya Vilo mungkin akan ketemu lagi Sama sosok yang Beda lagi Sama yang lebih ngeri Misalnya kayak gitu loh Mungkin untuk melatih Vilo sekarang Maksudnya Berpikiran positif aja Ini Dia Memang ada Disini mungkin Untuk sengaja Biar Vilo melatih diri Cuman sih mbak Mudah-mudahan Gak lama lagi Dia akan pergi sih Supaya bisa ngolong orang juga kan Helping the others Iya Semangat ya Vilo Bilang dong sama orang-orang Di luar sana Yang penasaran Pengen liat Yang merasakan Vilo Dia gak tau ya Gak bisa tidur Setiap malam Vilo Gak enak Kok aksennya gitu mbak Iya juga ya Apa jadi gitu aksennya Gak enak kan Gak enak Ya mungkin orangnya mikirnya kan Wah serunya bisa liat gitu Cuman kalau ya Ya balik lagi kan Orang kan cuma ngeliat Memang kadang ada serunya Gak bisa bohong gitu Cuman kebanyakan gak enaknya sih Capek Capek Pada saat kita pulang Pada saat kita sendiri Gak ada teman-teman Itu kita sih yang ngerasain ya Maksudnya Gak enak gitu Itu bisa pengaruh ke Ke kejiwaan juga kan Bisa Kalau misalnya kita gak kuat Atau Ya gak gampang gitu Terus kalau orang-orang yang Gak gitu ngerti kita Kalo kita lagi capek digagung gitu Kita jadi emosional Gak ngerti Gak ngerti Melajar ya miskomunikasi Apa segala macam Betul Sama juga kayak gini Misalnya tiba-tiba Kemarin baru ada cerita Teman mbak nelfon gitu Dia tiba-tiba Ada rasa ingin mengakhiri hidupnya Jadi ada yang ngajak Terus dia ngerasa Oh iya kali lebih enak kali ya Kayak gitu Tapi itu kan Jadi kita harus belajar Memisahkan rasanya kita Yang punya badan Dengan rasa yang diberikan oleh mereka Nah itu gak boleh Terpengaruh Nah gimana caranya Untuk supaya tidak terpengaruh Itu harus latihan Gitu Banyak latihannya Ya udah Ini tuh untuk orang-orang yang punya gift Kayak mereka ini tugas lah Bukannya Seluruh-seluruhan Iya kan Berat Maksudnya gak Gak gampang gitu Kita kan dengan harapan Bisa berbagi cerita Apa yang kita alami Supaya bisa jadi pembelajaran Menurut orang banyak Begitu Yaudah Vila ada yang boleh sampein gak Ke Apa ya Kalau gak percaya gak apa-apa Karena ya ini kan cuma Berbagi cerita doang Yang Curhat Ya curhat Yang aku alami seperti ini Gak memaksakan Cuma ya Kalau misalnya ada yang merasa Terbantu dengan cerita ini Jadi tau harus ngapain Ketik-ketik yang buat Atau apapun itu Ya Ya semoga Gampangnya juga berkurang Buat kalian Iya amin Dan kekuatan Pasti kekuatan doa ya Kita selalu ingat Berdoa Iya kan Yang muslim Sembayang lima waktu Melakukan apapun Dengan doa Dan Di bawah cahaya Tuhan Di dalam cahaya Tuhan Tuh ya no ya Selalu ingat Sang pencipta lah Kan kita semua cipta Ya Sebenernya kita ini Kita kadang gak sadar Kalau kita ini kuat Kita ini Punya Punya kekuatan Tapi mungkin kita harus melalui Suatu hal yang Mungkin Menjadikan kita rasanya Kok lemah Tapi mungkin proses kita Untuk Menjadi lebih baik Terima kasih Terima kasih Vilo Sudah kembali lagi Semoga Bisa Apa ya kita gak Mengharapkan Pengusuran Paksa Sampai akhirnya Gimana Gimana gitu ya kan Kita Paling gak Gimana nih Supaya bisa Jadi lebih baik Gitu loh Oke Maksudnya Baik buat Dini juga Gitu loh Bukan cuman Buat Vilo aja Oke gengs Kalau suka videonya Di like Kalau gak suka juga Gapapa Tapi jangan lupa Di subscribe Dinyalain lonceng cintanya Jadi kalau ada video Baru getayangan Gak akan ketinggalan Kami disini Tidak ingin memaksakan Apa yang kami percaya Untuk kalian percaya Kami disini Hanya ingin Berbagi cerita Terima kasih Dadah Sampai jumpa